Selamat pagi anggota jemaat simpatisan GKI Karangsaru yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita menikmati program Hikmat Pagi. Biarlah firman yang kita dengar pagi ini. Menguatkan kita, memberikan kekuatan baru. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapanmu dengan penuh syukur dan sukacita. Hari ini kami datang, kami mohon kekuatan di tengah segala kesulitan yang kami alami. Di tengah segala pergumulan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Dan biarlah pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan semakin meyakinkan kami. Bahwa Engkau Tuhan sungguh-sungguh menyediakan segala yang kami perlukan. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita adalah Umat Kasih Karunia. Mari kita membaca dari surat Titus pasal 2 ayat 14 saja. Saya di sini, tempat di mana para penatua ketika ibadah minggu di sini. Biarlah ini menolong, mengingatkan kita dan juga mengobati rasa kangen kita akan gereja kita. Surat Titus pasal 2 ayat 14 firmannya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firmannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ada seorang gadis yang bernama Shannon Jones. Shannon Jones tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan terpilih menjadi ratu pada acara temu alumni di sekolahnya. Setiap gadis di Amerika Serikat sangat mendambakan untuk bisa terpilih menjadi ratu pada acara-acara favorit di komunitas mereka. Gadis-gadis yang terpilih menjadi ratu akan merasakan sebuah penghargaan dan kebanggaan yang luar biasa bagi mereka. Ketika Jones mendapatkan mahkotanya itu merupakan momen yang istimewa bagi dirinya dan bagi semua orang di komunitasnya. Jones berusia 19 tahun. Seorang anggota aktif dari kelompok pemuda di gerejanya meskipun ia mengalami Down Syndrome. Sesungguhnya kemenangan Jones merupakan sebuah upaya keras yang dilakukan oleh adiknya yang bernama Lindsay. Jones mengerti bahwa pengalaman spesial yang dialaminya adalah hadiah dari sang adik tercintanya. Bahkan ayah mereka berkata, Saya sangat bangga dengan Lindsay. Mungkin jauh di lupuk hatinya ini adalah sesuatu yang ia sendiri inginkan. Namun Lindsay memilih melakukannya untuk Jones, kakak yang dicintainya. Tindakan Lindsay merupakan sebuah ungkapan kasih yang tulus kepada kakak yang disayanginya. Ia rela untuk menahan hasrat dan keinginannya menjadi populer. Bapak ibu saudara, Lindsay telah memilih untuk berusaha melihat kakaknya bahagia. Seseorang yang menyadari kasih karunia Allah di dalam hidupnya sangat dimungkinkan untuk menyatakan kasih yang sama kepada orang lain. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada Titus menyatakan kerinduan Allah akan umat kepunyaannya yang senantiasa rajin berbuat baik. Ayat 14 Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Allah merindukan umat pilihannya dapat memperagakan kehidupan yang penuh dengan kasih karunia dan perbuatan-perbuatan baik. Bapak ibu saudara, bagi kita abdi-abdi Kristus seharusnya memujudkan kerinduan Allah tersebut di dalam keseharian hidup kita apalagi saat ini. Abdi-abdi Kristus mampu memperlihatkan perilaku yang ramah, santun, menginspirasi, rajin berbuat baik dan bijaksana. Di tengah dunia yang egois dan menghalalkan segala cara demi kenikmatan diri sendiri. Inilah saatnya, abdi-abdi Kristus untuk menyatakan pola hidup yang berbeda. Pola hidup sebagai umat yang telah dikuduskan oleh Allah. Umat kasih karunia senantiasa menghadirkan kerinduan Allah rajin berbuat baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih engkau mengingatkan kami di tengah pandemi COVID-19, di tengah keadaan sulit dan penuh dengan beban kehidupan. Seringkali kami memilih Tuhan supaya kami ditolong. Kami memilih Tuhan supaya kami dibelas kasihani. Kami memilih Tuhan untuk kami ini diberkati. Namun biarlah saat ini Tuhan sebagai umat kasih karunia Allah, kami belajar untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih Allah di tengah keadaan yang sulit ini. Kami boleh berbagi, kami boleh mengasihi orang lain, dan kami sungguh-sungguh rajin berbuat baik. Terima kasih Bapak, tolong kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jaga kesehatan. Pakai masker, dan mari kita rajin cuci tangan. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, stay at home. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.